Halo teman-teman kembali lagi di sahabat film, sekarang kita akan melanjutkan series Pokemon EXY Dimana episode ini Satoshi dan teman-temannya mengalami kejadian mistis Bagaimana serunya? Oke langsung saja ke alur serisnya Di perjalanan Satoshi, Serena, Sitoron, dan Yurika mencari tempat berteduh dan terdapat sebuah rumah Saat Satoshi dan lainnya masuk, tiba-tiba lampu menyala sendiri Sitoron mengira itu adalah sensor dan saat ingin keluar rumah, pintu tertutup dan tidak bisa dibuka lagi Semua panik kecuali Yurika Tim roket juga kehujanan dan masuk ke rumah melalui jendela Dan jendela menutup sendiri Lalu ada sebuah teriakan yang membuat tim roket serta Satoshi dan yang lainnya panik Tim roket kaget saat melihat lukisan dan teriakan mereka membuat takut Satoshi dan teman-temannya Tim roket keluar kamar dan bertemu dengan satu makhluk Tim roket pun lari karena takut Satoshi dan yang lainnya juga takut mendengar jeritan dan bertemu dengan makhluk tadi Yurika mengikuti makhluk tersebut dan hilang Sitoron menjerit dan tim roket kaget dengan jeritan itu Sitoron menjelaskan serangkaian kejadian tadi berkaitan dengan Pokemon tipe Psychic Yurika bertemu dengan makhluk itu dan ternyata adalah Pokemon dan bermain bersama Saat Satoshi mencari Yurika, Satoshi bertemu dengan tim roket Lalu ada suara benda jatuh dan semuanya menjadi semakin takut Ternyata kuda-kudaan yang jatuh Satoshi, Sitoron, dan Serena akhirnya menemukan Yurika Pokemon itu adalah Nyasper Lalu tim roket pun datang Nyasu menjadi translate Bahasa Nyasper agar mereka bisa keluar Nyasu bercerita dulu Nyasper ini ingin mengembalikan Leontine nenek di rumah ini Dulu Nyasper sering berkunjung ke rumah ini dan bermain dengan nenek Nenek itu memberikan Leontine kesayangannya untuk Nyasper Saat Nyasper balik ke rumah ini, rumah ini telah kosong Setelah itu tim roket ingin menangkap Nyasper Tetapi Nyasper berhasil mengempaskan tim roket seperti biasa Pagi sudah tiba dan ada seseorang yang datang dan bertemu Satoshi dan yang lainnya Orang tersebut memberitahu nenek itu bernama Nenek Lisa Orang itu bernama Ellie Yang merupakan cucu Nenek Lisa Ellie bercerita Nenek Lisa sudah meninggal Ellie lalu mengajak Nyasper untuk ke kuburan Nenek Lisa Dan Ellie ingin tetap Nyasper menjaga Leontine itu Dan episode pun berakhir Video selanjutnya berkaitan dengan hari maron Jangan lupa saksikan and see you again in the next video Jangan lupa saksikan and see you again in the next video Jangan lupa saksikan and see you again in the next video Jangan lupa saksikan and see you again in the next video